Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan masyarakat serta dimudahkan dalam segala urusannya hari ini kita berkesempatan untuk melakukan perjalanan lagi ya menjelajah ke pulau seorang negeri, ya hari ini kita akan menjelajahi ini ini masuk wilayah desa Wonos itu kecamatan Pituruh, Kabupaten Purjo terletak kurang lebih 8 km ke sebelah utara dari Ibu Kota kecamatan Pituruh dan 32 km dari pusat Ibu Kota Kabupaten Purjo ke sebelah arat laut ini medan yang kita tempuh berupa disini bahannya ini apa namanya sebelah kiri ada kebun al-fasiyah kemudian belakang ini penuh dengan pembohonan maoni kemudian menurut informasi yang kita dapatkan kalau misalkan salah bisa dikoreksi ini merupakan hutan tanaman rakyat ya yang berusaha dengan perhutani makanya banyak sekali ini jenis wawon yang ditanam juga sama itu bahkan berupa maoni sebelah kiri berupa al-fasiyah dan nanti di sebelah utara sebelum menuju ke pemukiman desa wawon osito ini itu ada kalau yang kanan masih tetap maoni yang sebelah kiri itu adalah pohon finis pohon finis tersebut nah ini ini sudah mulai banyak tong-tong yang digunakan untuk mengambil ketah dari finis ketah pohon finis ini menurut informasi yang kita juga sumber informasi yang dapat dipercaya merupakan bahan dasar dari pembuatan terpentin terpengen cerminnya kemudian bisa untuk digunakan untuk apa namanya berbagai macam tubuh yang bahan-bahan yang berhubungan dengan cat dia nah ini kita sudah mulai sebelah kiri mulai masuk vegetasi dari ini pohon minus jadi kalau disini buat foto-fotoan ini view-nya sangat luar biasa kita geramai lah ini adalah kalau gak salah itu budi dan aget dari diananda yang dulu pernah bertugas disini ini mungkin apakah masih disini apa enggak saya kurang tahu kalau gak salah kalau gak salah itu dikoreksi kan saya kan motornya itu semua orang lanjut kita menuju ke arah ini namanya petara ini tambah bagus lagi pemandangan dengan ini udah syahdu secuk nyaman pemandangannya bagus perbedaan antara pohon mauni dan juga pohon pintas memunculkan lorong lorong kalau dipoto pakai fotografer profesional sangat perfect dan menurut gabar yang kita dapatkan sebelah kan ini kan kanan dari pohon ini mauni dulu itu kan berupa tebing dulu zaman masyarakat belantara sebelum tahun 99 disini ini sebelumnya ditebangi sebelum diganti pohon pinas yang beginnya masih terdapat banyak ini munyok alias monyet kemudian sebelah kanan itu ada air terjun nya ya walaupun air terjun tidak begitu terasa ada air terjun berarti sumber-sumber mata air yang sangat terjaga sekarang karena sudah ipoh nya sudah ganti dan tidak sebesar dulu mungkin menyimpan air nya tidak sebanyak yang dulu ini berarti arti penting dari suatu ekosistem jika dijaga kelestariannya maka akan memunculkan ini apa namanya ya alam akan memberikan kita air yang melimpah ini ada tempat seperti warung kopi tempat buat bapak-bapak yang dari kebun mau istilahnya marung disitu ada kebun ini sebelah kanan kita ada berubah tebing lahir tebing ini adalah puncak tertingginya kemudian di depan ini ya itu kalau belok ke arah kanan ini sampai ke desa purbayan kesamatan kebungu miri kita tulis ya purbayan nanti sebelah kiri tembus ke kedu kalau tadi itu ke kanan purbayan gunung purges suko gelap lorojo dan kelan sa panunggalan ini 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 daerah dileker ada pohon yang apa namanya satu pohon yang besar yang sangat terkenal sini yang diberikan nama mbak konteng salah satu leluhur disini dan kita lewat lewat permisi menghormati arah leluhur salah satu pendiri dari desa warna kemudian ini jalan ini mengingatkan saya dulu pernah berpetualang dengan teman dengan teman yang namanya enggak semangat haji pernah jalan kaki dari bituro ke timur sampai tembus sampai ke itu karangduhur balok ke kiri sampai ke bruno itu pada waktu kuasa kita mulai jam 6 kemudian sampai ke itu dari bruno kemudian sampai ke letapen kemudian sampai gunung condong sampai lagi ini kemerangan belok kiri pemerian waktu itu lewat jalan ini lewat jalan ini waktu itu wah apa namanya jam 12 malam waktu itu hari terakhir puasa kita jalan di puasa tapi takbirannya di jalan sambil banyak sekali orang takbir takbiran itu tahun 2009 jadi jalan ini punya kenangan tersebut sampai di pertikan gedung yang batas dengan sawangan itu dikira apa ya setiap orang berpapasan dengan kita semua pada langson jadi asik juga sih maksudnya betualangannya jadi itu berapa tahun yang lalu 12 tahun yang lalu kemudian juga lewat daerah sini kan malam-malam kita bermental kuat lah ya dikuat-kuatkan waktu itu sudah itu contoh itu tadi apa namanya sedikit apa namanya curcol ya pengalaman terngiang-ngiang lah nusial kayak zaman dulu waktu kita lagi jenang-ngiang menjelajah alam semesta ini sebelah kiri masih pohon minus dulu waktu kita tahun 2009 juga pada waktu jaman meninggalnya itu si Michael Jackson juga melakukan berjalan dari biduro sampai ke kemerangan jalan kaki kurang lebih 17 kilometer kita bersama dengan Maftu Arbay Angga SA kemudian sama Budi Anduk atau Budi Yano menjelajah jalan ini kemudian ketemu dengan anak-anak pramukaan yang mereka mau ber kemah dikemerangin jadi ya kenangan tak terlupakanlah dan dulu disini warbiasnya belum sebesar ini masih kecil ya dulu baru ditanam paling berberapa bulan sekarang udah besar kalau dulu kelihatan pemandangannya luas sampai kemana-mana sekarang agak sedikit tertutup ya jadi pemandangannya enggak begitu sampai ke sana- sana ya di lain sisi memang aku sini untuk sumber mata air tapi di sini yang lain agak sedikit menutupi pemandangannya sehingga istilah itu apa keeksotisan dari lingkuan yang jauh itu enggak begitu kelihatan karena tertutup pohon baiklah terus kita masih lanjut warna setia ini didominasi dengan sangat luasnya hutan tanaman rakyat sehingga sehingga pemukimannya kita menjelajahnya malah enggak se enggak se ini enggak sepanjang dari kawasan hutan tapi sebenarnya bisa juga lewat selain jalur asfalan ini bisa lewat jalur yang belok kanan nanti yang ada pertigaan nanti menembus langsung kemerangan tapi kita ini rumah yang nomor 2 yang 1 yang 11 barat lewat jalan tadi sebetulnya juga bisa kapan-kapan kita mau lewat jalan yang menuju ke kemerangan yang tidak asmalan next time saja nah ini ini ada sumber mata air ada oloran kemungkinan sana mungkin ada juruknya nah ini kita udah mulai masuk ke kawasan yang lumayan banyak padat ya sama penghuni ini orang-orang situ ini kalau belok kanan nanti musuh kemerangan kita pernah lewat sini udah waktu dulu di pamerian jalannya itu sempat rusak karena pernah longsor yang pas di komplek itu komplek sawah yang saya sebutnya Ubud Panjava besok kita akan membahas pamerian yang saya mencuriginya Ubud Panjava yaitu objek wisata yang berupa teras hiring ya teras hiring dari sawah kemudian dijadikan objek wisata karena saking luar biasa eksotisnya nah ini jadi kita adalah sungai kecil ini ini kanan juga sungai kecil yang nanti berhulu di air terjun juruk salialia saya dulu gak tau namanya salialia jadi juruk orang situ sering dulu kita main situ tempat teman kita yang gak jauh dari juruk namanya mas galih setiawan terus diajak kesana atau jepuran juga asik lanjut terus kita menuju ke arah utara ya begini situasi kondisinya dari pemukiman oh ini ada siapa cnl ini rumahnya pak sungguno kurwito seolah ini gedung serbaguna luar biasa ini keren ini jalan menuju ke rumahnya mas galih setiawan ini SD negeri warna sida ini rumah nya itu matri asuti atau pujementar sih kalau marhum rumah lanjut ini kanan rumahnya mas teguh ya kalau salah dikoreksi nanti lagi kita akan menuju puncak tertinggi dari ini orang juga yang langsung nanti menemukan hutan minus banyak orang yang sedang nonton di jalan ini dulu saya menyebutnya ini dunia lain karena di sana buah minus luar biasa terbukau oke teman-teman karanya yang bisa kita sampaikan sekian semoga bayangan ini bisa membuat teman-teman semuanya lebih mengenal orang situ bagi yang belum menang ke sini dan juga yang asli orang sini bisa sedikit video ini mengobati rasa rindu atau kangennya terhadap kampung halaman saya banyak pasti banyak yang disengaja walaupun tidak saya maaf yang setelah terusnya saya sampai disini sekian wabillahi tohikmatullahi wabillahi 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 sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati